Jumat pagi 26 November 2021 bertempat di Kelurahan Sukakarya, Kota Baru. Wakil Wali Kota Jambi Maulana didampingi Kadis Tenaga Kerja, Kooperasi dan UMKM, Jumat Kota Baru, Kelurahan Sukakarya, Ketua UKM YBM Mardiana dan puluhan anggotanya, serta Regional Manager PNM Provinsi Jambi menghadiri kegiatan pelatihan mandiri swadaya masyarakat dan pelaku UMKM. Dalam kesempatan ini, orang nomor dua di kota Jambi ini mengatakan salah satu prioritas pemerintah kota pasca pandemi adalah kembali membangun ekonomi masyarakat yang mengalami konseraksi hebat saat pandemi. Maulana menambahkan dalam hal pendampingan UMKM, ke depan pihaknya mengajak pelaku usaha untuk memasuki e-commerce atau bisnis online atau juga biasa disebut UMKM Digital karena peluangnya sangat besar dan mudah bagi masyarakat. Program UMKM Digital adalah salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah kota Jambi di mana UMKM Digital memiliki spesifikasi market dan core bisnis yang menyasar konsumen secara online. Selanjutnya, pemerintah kota Jambi juga akan memfasilitasi UMKM dengan permodalan usaha mulai dari yang kecil sebesar 100 juta rupiah hingga yang menengah 1 miliar rupiah dengan harapan ekonomi masyarakat bisa recovery dengan cepat pasca pandemi. Setelah mampu memproduksi, pemasarannya harus berbasis digital online. Kita sudah membentuk RPKS, rumah kreatif RKPS, rumah kreatif pemuda Siginjai yang mendampingi seluruh UMKM di kota Jambi untuk dilatih dan dikenalkan dengan online, digital. Nah, kalau pergerakan ini berhasil, maka insya Allah akan mempunyai daya ukit terhadap upaya kita menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, dan laju perkembangan ekonomi. Suci Mahayanti, Jambi TV